Dalam keseharian, kita sudah terbiasa melihat orang-orang di sekitar kita merokok. Ada banyak penyebab mengapa seseorang memilih untuk merokok. Namun tahukah Anda, setengah dari semua perokok meninggal akibat penyakit yang berhubungan dengan merokok? Jika Anda seorang perokok, maka jangka panjang hidup Anda berkurang 10 tahun dari non-perokok. Merokok meningkatkan resiko terjadinya sejumlah penyakit lainnya. Beberapa penyakit tidak berakibat fatal, namun dapat menyebabkan gejala yang mungkin dapat mengganggu aktivitas. Berhenti merokok dapat membuat perbedaan besar untuk kesehatan. Tidak ada kata terlambat untuk berhenti merokok karena sangat menguntungkan bagi kesehatan Anda. Jika Anda berhenti merokok di usia pertengahan, sebelum memiliki kanker atau beberapa penyakit serius lainnya, maka Anda dapat menghindari peningkatan resiko kematian akibat merokok. Kandungan asap rokok 1. Nikotin Nikotin adalah kandungan yang dapat meningkatkan kerja otak. Jika Anda merupakan perokok aktif, ketika kandungan nikotin dalam darah menurun maka akan terjadi beberapa gejala seperti Kegelisahan Tidak dapat beristirahat dengan nyaman Sakit kepala Emosi tidak stabil Kelaparan Mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi Rasa percaya diri berkurang Gejala-gejala di atas menyebabkan para perokok akan membutuhkan asap rokok agar dapat menjadi normal 2. Tar Tar yang mengandung banyak bahan-bahan kimia Bahan-bahan kimia ini masuk ke paru-paru dan bisa masuk ke dalam pembuluh darah dan dibawa ke bagian lain dari tubuh Asap rokok mengandung lebih dari 4000 bahan kimia, di mana lebih dari 50 dari bahan tersebut diketahui menjadi penyebab kanker karsinogen, dan racun lainnya 3. Karbon Monoksida Senyawa kimia ini dapat mempengaruhi kadar oksigen di dalam darah Secara khusus pada wanita hamil yang merokok dapat menyebabkan berkurangnya jumlah oksigen untuk bayi yang sedang bertumbuh dalam kandungan Hal ini dapat memberikan dampak buruk bagi pertumbuhan bayi Dampak dari merokok Berikut adalah penyakit yang disebabkan oleh karena kebiasaan merokok 1. Kanker paru-paru 2. Penyakit paru obstruktif kronis 3. Penyakit jantung 4. Kanker yang lain, seperti kanker mulut Tenggorokan 5. Bahan kimia pada tembakau dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan memberi dampak pada kadar lemak dalam darah Hal ini menyebabkan penyakit jantung, struk, masalah sirkulasi darah pada kaki, dan pembengkakan pembuluh darah arteri dapat menyebabkan pendarahan dalam 6. Masalah kesehatan seksual Perokok akan memiliki resiko lebih tinggi mengalami masalah ereksi, impotensi, atau mengalami kesulitan untuk ereksi Hal ini terjadi karena kerusakan pembuluh darah pada penis 7. Rematoid artritis 8. Penuaan Perokok akan mempercepat terbentuknya garis pada wajah daripada non-perokok Hal ini menyebabkan perokok menjadi terlihat lebih tua daripada yang sebenarnya Menurunkan tingkat kesuburan pada pria dan wanita 9. Menopause Perokok akan mengalami menopause lebih cepat 2 tahun daripada non-perokok Manfaat berhenti merokok Berhenti merokok memberi banyak keuntungan, berapapun usia Anda ketika berhenti merokok Lebih cepat Anda berhenti merokok, lebih banyak resiko yang dapat dicegah Sekalipun telah menderita penyakit jantung atau penyakit paru obstruktif kronis akan menurunkan resiko terjadinya keparahan pada penyakit Anda Berikut beberapa manfaat lain ketika berhenti merokok 1. Mengurangi frekuensi terjadinya infeksi pada dada dan pilek 2. Aroma tembakau hilang dari nafas, pakaian, rambut dan wajah 3. Dapat merasakan makanan dan minuman lebih bagus dari sebelumnya 4. Menurunkan pengeluaran hingga 7.300.000 rupiah Jika Anda merokok sebanyak 20 batang dalam sehari Jika Anda menurunkan pengeluaran hingga 7.300.000 rupiah